Jika teman-teman sudah punya, nih, boleh nih, harusnya hari ini sudah menyentuh area TP di height-nya 2780. Hai, easy to invest. Kembali lagi bersama saya, Dento, dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupdate emiten-emiten kembali, teman-teman, secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real-time. Dan untuk gabung, link-nya ada di deskripsi, ya, teman-teman. Dan nanti teman-teman bisa menikmati akses untuk bot Telegram, ya, ada di grup Akademik Saham. Jadi, silakan gabung bagi teman-teman yang memang belum gabung. Nah, kali ini untuk yang akan dibahas, yaitu dari IHSG terlebih dahulu hari ini. IHSG ini setelah libur panjang dari lebaran, hari ini dibuka melemah sebesar 4,42%. Dan yang mana, pelemahan ini terjadi pada saham-saham teknologi dan finance, ya, terutama dari Big Bank juga di sini. Yaitu dari sektor teknologi terlebih dahulu itu ada saham Gotoh, Buka, Emtek, dan Wir. Ini terkoreksi hingga ARB. Dan ini merespon dari kenaikan suku bunga yang ada di Amerika Serikat, yang memang telah price in sebelumnya atau memang sudah diprediksi sebelumnya akan naik. Namun, ini berimbas kepada sektor teknologi juga. Dan juga ada sektor finance, yaitu dari Big Bank yang memang melemah hari ini sebesar cukup dalam, yaitu dari transaksi asingnya juga ini net sale sebesar 2,6 triliun. Ini yang memang menyebabkan hari ini IHSG ini juga turun, ya. Ini jadi kita lihat nih, untuk penurunannya cukup dalam juga, ya. Secara teknikal gimana? Nah, secara teknikal untuk IHSG ini masih di area support, yaitu dekat dengan area support. Yang mana area support ada di 6.894. Ini menjadi area support untuk IHSG atau komposit. Jadi, teman-teman, kalau esok hari adanya penurunan ini cukup wajar karena memang masih terdampak dari global atau isu global yang memang kenaikan suku bunga juga. Jadi, inilah yang memang menyebabkan IHSG turun. Nah, secara ekonomi atau data ekonomi, Indonesia juga cukup oke nih secara data GDP di kuartal 1 di 2022 ini menggambarkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini cukup bagus, yaitu sebesar 5,01 persen di atas konsensus sebesar 4,95 persen. Ini untuk data ekonomi di Indonesia. Jadi, secara pasar ya, secara pasar reguler ini dari IHSG ini ya memang melemah karena adanya sentimen dari global. Nah, untuk IHSG ini seperti ini. Dan kita lihat nih, untuk transaksi asing hari ini, yaitu adanya net buy untuk saham-saham Antam, ADMR, Unilever, Energi, Pegas, SMGR juga. Ini adanya net buy. Namun memang tidak terlalu tinggi hari ini. Yang tertinggi adalah saham Antam sebesar 159 miliar. Dan kita lihat nih, untuk sel dari asingnya sendiri ya. Ini kita akan lihat. Nah, sel asing itu didominasi oleh Big Bang ya. Terutama dari BCA ini mengalami koreksi, yaitu dari net sale asing itu sangat tinggi ya. Ini sebesar 1,3 triliun. Ini cukup tinggi. Dan juga ada BRI juga ya, sebesar 687. Ini cukup tinggi. Begitu juga ada RO, Telkom, BMRI, ada Bumi juga di sini ya. Ini mengalami koreksian atau net sale asing. Jadi, ini untuk transaksi dari asing ya, untuk forenginya. Nah, kita akan bahas nih, untuk saham-saham apa sih yang memang masih cukup potensial atau masih cukup menarik ya. Untuk beberapa hari ke depan, bahkan beberapa pekan ke depan. Yaitu memang masih adanya dari komoditas ya. Yang pertama itu ada saham Adro. Nah, saham Adro. Kenapa saham Adro? Karena memang ini masih cukup menarik secara sentimen ya. Karena memang komoditas ini masih cukup bagus harganya. Karena harga batu bara juga ini masih cukup tinggi. Dan ada inflasi ya. Ketika inflasi tinggi, maka beberapa komoditas juga mengalami kenaikan. Nah, salah satunya dari batu bara juga nih. Jadi, teman-teman boleh perhatikan. Nah, untuk Adro sendiri, hari ini minus besar 5,4%. Tutupan closingannya ada di 3.160. Nah, ini untuk supportnya ada di mana? Support untuk Adro ada di area 3.080. Itu diambil dari sini. Ya, garis support 1 dan garis support 2 ini berdekatan. Jadi, ini untuk area supportnya bisa dicatat 3.080. Nah, teman-teman kalau memang belum punya, tunggu saja. Atau area buy atau area bawahnya itu di area buy on weakness. Ya, di area 3.080. Kalau belum punya. Nah, kalau teman-teman yang sudah punya, misalkan ini ambil dari atas. Ya, kita tunggu. Wait and see. Karena memang teman-teman sudah ambil di sini. Kalau esok hari masih bertahan di 3.080, ini teman-teman boleh hold terlebih dulu. Namun, kalau teman-teman ingin jualan, ya. Kalau dia tembus ke 3.080 ke bawah, ini teman-teman boleh layak jualan. Karena memang ini akan berpotensi mengalami penurunan kembali nih. Untuk menguji area support di support ketiga. Atau garis trendline yang ada di area sini. Ini akan diuji yaitu di 3.080. Ini untuk saham Adro secara volume juga hari ini di atas rata-rata ya. Tidak terlalu tinggi buangannya hari ini. Namun, secara stokastik RSI ini masih menunjukkan adanya pembalikan arah ke atas. Ya, karena memang ini masih golden cross. Disertai dengan volume yang memang cukup rendah lah. Sebenarnya memang di atas rata-rata, tapi sedikit. Jadi, kita bisa melihat nih untuk peluang saham Adro yaitu peluangnya untuk tunggu di area buy on weakness. Atau buy on area support yang mana supportnya di 3.080 sampai di 3.020. Nah, ini untuk saham Adro. Jadi, kita strateginya wait and see terlebih dahulu untuk saham Adro. Kalau esok hari ada penurunan dan disertai dengan volume transaksi juga. Di sini ada mantul atau memang kuat di area support ini. Teman-teman boleh spekulatif. Tapi, kalau tidak kuat, ya teman-teman jangan ambil. Nah, ini untuk saham Adro. Berikutnya, untuk transaksi asing hari ini adanya net sell sebesar Rp. 283 miliar. Ini untuk transaksi Adro dari asing hari ini. Dan untuk broker summary, hari ini ada MG, YP, CC, AK, PD. Dan hari ini ada distribusi dari AK juga. Ada BK juga distribusi. CS juga hari ini ada distribusi. Jadi, tetap ya teman-teman hari ini untuk Adro ini kesimpulannya masih distribusi. Ini untuk saham Adro. Berikutnya, ada saham ADMR. Ini juga masih cukup menarik sebenarnya ya. Dari sektor mineral juga atau dari sektor komoditas. Ini salah satunya. Hari ini ADMR ini anak usaha dari Adro. Ini mengalami pelemahan juga sebesar 3,7%. Dan closingannya ada di Rp. 2630. Nah, teman-teman untuk Adro. Sorry, ADMR. Jika teman-teman sudah punya. Nih, boleh nih. Harusnya hari ini sudah menyentuh area TP. Di height-nya Rp. 2780. Dekat dengan area TP 1 di area sini. Kalau teman-teman hari ini sudah TP. Ya, ini selamat yang sudah cuan. Karena memang misalkan sudah ambil di area sini. Di perdagangan sebelum lebaran di area sini. Dan masih di hold. Dan hari ini TP. Kemungkinan kalau memang melihat dari sektor ini. Dari ADMR. Dari sisi ini ya. Teknikal ini. Karena memang mantul di area trendline di sini. Teman-teman ambil. Maka ini sudah cuan juga nih. Untuk ADMR. Jadi, selamat juga. Nah, untuk pergerakannya gimana nih? Hari ini mengalami penurunan. Ini akan berpotensi juga untuk mengalami penurunan. Menguji area support yang ada di Rp. 2210 di area sini. Sebagai area supportnya. Namun, tidak semertai langsung diturun untuk 1 atau 2 hari. Karena ini kan memang Rp. 2210 ya. Untuk penutupan hari ini kan di Rp. 2630. Jadi, ada beberapa hari mengalami penurunan. Karena memang stokastik dan RSI kan ini sebenarnya masih di atas Rp. 70 ya. Ini masih cukup menarik untuk melanjutkan kenaikannya. Tapi, kalau teman-teman memang sudah punya, sudah TP ya selamat. Tunggu saja dekat area support yang ada di sini. Nah, kalau teman-teman belum punya. Kita strateginya wait and see untuk esok hari. Apakah esok hari akan kuat melanjutkan kenaikan untuk nembus di area TP 2790-nya di area sini? Nah, kalau kuat ya kita bisa nih untuk melanjutkan kenaikannya di Rp. 3140 untuk saham ADMR. Jadi, supportnya ada di Rp. 2210 di area sini. TP1 di Rp. 2790 dan TP2 di Rp. 3140. Volume transaksi di bawah rata-rata ini masih cukup menarik ya. Karena hari ini buangannya tidak terlalu tinggi untuk saham ADMR. Nah, untuk transaksi hari ini kita lihat. ADMR sendiri hari ini mengalami net buy sebesar Rp. 107 miliar. Nah, ini dia yang menarik di sini. Memang hari ini turun ya untuk candle-nya. Hari ini ADMR tapi disertai dengan net buy oleh asing sebesar Rp. 107 miliar. Inilah yang memang kita lihat nih apakah memang teman-teman masih punya atau belum. Ya, karena memang ini masih di net buy ya. Selama dari tanggal 27 sampai hari ini, 3 kali berturut-turut ini masih adanya net buy oleh asing. Nah, untuk broker summary hari ini ada CS, PD, JP, kemudian JP juga ya. Nah, di sini ada CS bisa dilihat adanya akumulasi. Nah, terlihat dari di sini tidak ada seller untuk CS dan PD juga bisa dilihat ada akumulasi. Namun di sini ada sellernya tentu saja. Tapi yang menarik adalah CS masih mengakumulasi. Nah, ini untuk ADMR boleh dicermati nih untuk perdagangan beberapa hari ke depan ya. Yang penting dia tidak turun di area support, di area sini ini masih cukup menarik untuk pergerakan saham ADMR. Nah, ini untuk ADMR. Berikutnya kita akan bahas dari saham ESA. Ya, ESA ini juga sama masih cukup menarik. Pergerakan hari ini naik sebesar 0,8 persen yang mana tutupannya ada di Rp. 1250. Nah, ini dekat dengan area support. Nah, area support itu ada di mana? Supportnya ada di S1 di Rp. 1170 ini sebagai area support. TP-nya ada di Rp. 1315 ini sebagai area TP pertama. Nah, ini pergerakan kan secara tren jangka pendek. Dia kan memang menurun. Tapi ini cukup menarik karena memang ini masih didominasi candle-nya ini masih cukup beragam. Karena di sini ada candle hijau. Tapi penurunannya secara volume memang dia turun tapi tidak terlalu tinggi. Nah, lebih besar dari candle hijaunya. Nah, bisa dilihat hari ini juga candle hijau. Kemarin kan di perdagangan terakhir sebelum lebaran ini merah candle-nya. Tapi kan volumenya di bawah rata-rata dan lebih pendek ya. Ini volume turunnya lebih pendek dari volume naiknya. Jadi cukup menarik ya untuk ESA juga boleh dicermati. Targetnya ada di Rp. 1315 ini untuk potensi jangka pendek. Bagi teman-teman yang memang belum punya strateginya boleh cicil masuk terlebih dahulu ya. Dengan area support di Rp. 117. Ini mumpung masih dekat dengan area support ya untuk saham ESA. Jadi kalau dia turun dari Rp. 1170 teman-teman boleh tunggu lagi di Rp. 115-nya di area sini. Ini untuk saham ESA. Stochastic RSI ini masih di atas Rp. 70. Nah, ini cukup menarik ya. Karena memang di atas Rp. 70 ini akan kemungkinan besar mengalami peluang untuk melanjutan kenaikannya. Ini terbuka lebar ya. Karena memang hari ini sentimennya kan sempat naik ke atas di heightnya di Rp. 1295. Tapi ditutup turun. Karena memang ini adanya profit taking juga ya. Karena memang masih adanya panik juga ya. Terbawa panik dari beberapa saham yang memang mengalami penurunan juga. IASG juga penurunan. Ini menyebabkan saham komoditas juga sedikit hari ini ada kempes juga. Jadi ini bisa diperhatikan nih untuk saham ESA. Untuk transaksi ESA bagaimana hari ini? Kita lihat untuk asing hari ini adanya net buy sebesar 8,5. Ini cukup menarik ya. Karena memang masih adanya net buy oleh asing. Meskipun hari ini naiknya tipis ya. 0,80% ya ditutupnya. Tapi ini masih adanya net buy. Nah untuk broker summary hari ini ada CC, AZ, BK. Kemudian ada AK juga. Ini ada akumulasi dari CC juga. AZ juga ada akumulasi. BK juga bisa dilihat adanya akumulasi. Jadi boleh nih teman-teman perhatikan untuk saham ESA untuk esok hari. Ini untuk saham ESA. Berikutnya ada saham lainnya yaitu ada saham Pegas. Ya Pegas hari ini. Ini hari ini turun ya. Sebenarnya hari ini sudah naik. High-nya itu di 1.500. Namun terbawa suasana adanya panik yang memang menyebabkan ISG juga turun dan Pegas juga latah nih. Ikutan turun ya. Ini untuk Pegas gimana nih strateginya. Hari ini mantul sebenarnya karena memang dibawa turun. Tapi adanya perlawanan kembali. Perlawanan di area mana? Perlawanan ada di area fraktal atas di area sini. Ya ini hari ini mantul di area sini. Tidak mau dibawa turun ke bawah. Dan sempat menyentuh di level low-nya. Itu di 14.25. Ini cukup menarik ya. Ini sebagai area support. Di 14.30. Diambilnya dari fraktal atas. Nah ini sebagai area support. Nah teman-teman yang memang sudah punya. Ini strateginya boleh hold terlebih dahulu. Yang penting dia tidak turun di area 14.30. Kalau dia turun dia akan melanjutkan ke fraktal di area sini. Nah ini Pegas ini kan salah satu sektor komoditas. Memang belum jalan sebenarnya ya. Dilihat dari beberapa saham komoditas lainnya yang memang sudah naik tinggi. Dan ini masih di area bawah. Atau memang teman-teman perhatikan ya. Secara transaksi ini kan memang candle-nya ini kan masih di area fraktal. Jadi belum menembus naik ke atas. Dan ini memang sudah di atas fraktal. Dan dia tidak mau dibawa turun. Nah untuk strateginya. Bagi teman-teman yang memang belum punya. Esok hari tunggu saja di dekat area fraktal. Di area 14.30-an. Kalau memang teman-teman ingin mencicil belinya. Ini boleh saja. Jangan all in. Terutama ya. Karena memang untuk Pegas ini yang penting dia tidak turun di area 14.30-nya. Nah untuk TP-nya ada di mana? 16.20 sebagai area target price. Untuk jangka menengah. Ini untuk target price dari saham Pegas. Stochastic RSI ini masih melanjutkan kenaikan. Karena memang ini masih di area 82. Ini untuk stochastic. RSI-nya masih di 49. Dan dia nanjak ke atas atau memang naik ke atas. Secara bisa dilihat di teknikalnya di sini. Maka ini berpeluang melanjutkan kenaikan terbuka lebar. Transaksi volume di atas rata-rata namun lebih tinggi dari volume transaksi sebelumnya. Di area sini hijaunya lebih tinggi. Dan hari ini merahnya lebih rendah. Jadi ini buangan dari asing ini atau buangan dari investor ini tidak terlalu tinggi juga. Nah ini boleh diperhatikan nih untuk saham Pegas. Untuk transaksi asing hari ini bagaimana? Ya Pegas hari ini adanya netbuy sebesar 31 miliar. Ini cukup menarik karena memang masih di netbuy ya. Dari tanggal 25 April sampai saat ini masih adanya netbuy oleh asing. Cukup tinggi juga ya. Boleh diperhatikan. Nah untuk broker summary hari ini adanya distribusi dari JP juga. Nah sebenarnya ini adanya tradingan jangka pendek saja nih. Karena ini ada YP seller di sini. Ada buyer-nya juga di sini. Tapi yang menarik ini ada JP di area sini ya. Ada JP kemudian ada BK juga. Ini masih adanya akumulasi. Memang di sini BK ada buangan tapi tidak terlalu tinggi. Jadi kesimpulannya ini masih ada akumulasi juga nih dari JP juga di area sini. Nah ini untuk saham Pegas boleh dicermati untuk beberapa hari ke depan ya. Perdagangannya masih cukup menarik.